Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Rubishrohli sudri Wayassirli amri Wahbul uqtadam millisani Yafkohu qawli amma ba'd Jamaah Al-Fatih channel dan sahabat youtube Dimanapun anda berada Senang sekali kita bisa berjumpa pada kesempatan yang baik ini Dalam keadaan sehat walafiat Itu kenikmatan yang patut kita syukuri Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrohim Salawat dan salam semoga tercurah Kehariban bagi Rasulullah Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang satu amalan yang sungguh luar biasa Ada pun temanya masih tentang sholat eduha Ada pun judulnya Yaitu di ujung tahiyyat akhir sholat eduha Baca doa ini Semua dosa diampuni seketika Dan cita-cita cepat tercapai Nabi mengajarkan kepada kita Bahwa sholat eduha yang kita lakukan itu adalah Sesuatu yang sungguh sangat berharga Bagi orang yang beriman Karena sholat eduha itu Merupakan tabungan pahala Bagi kita semuanya Yang akan kita petik ketika kita nanti Sampai di akhirat Disamping itu di dunia Juga Allah akan memberikan satu Balasan yang sungguh luar biasa Di antaranya akan diberikan ketenangan batin Akan diberikan rezeki yang lancar Bahkan akan diberikan Kebahagiaan di dunia Dan di akhirat Lantas pada kesempatan yang baik ini Ingin kami sampaikan bahwa Di dalam sholat eduha Ada satu doa yang sungguh luar biasa Yang bisa dibaca ketika Kita selesai membaca At-tahiyyat Doa tasahut akhir Yang perlu disampaikan Sebelum kita melakukan seram Ada satu doa Dan memang disitu ada banyak Hal yang diriwayatkan Oleh nabi untuk bisa kita baca Ada pun disini Yang ingin kami sampaikan Jika kita ingin Mendapatkan ampunan Maka Kita perlu Membaca doa ini Bahkan ketika selesai membaca Doa ini sebelum salam Di ujung tahiyyat akhir Sebelum salam Maka Allah Akan Memberikan ampunan Bahkan Lewat nabi Muhammad S.A.W Ketika Ada orang yang membaca Doa ini Maka Nabi mengatakan Sampai tiga kali Sungguh Allah Telah Mengampuninya Jadi ketika Orang Tahiyyat akhir Kemudian Membaca Doa ini Maka Nabi mengatakan Sampai tiga kali Bahwa orang yang Membaca itu Akan mendapatkan Ampunan Sampai tiga kali Lantas doanya Seperti apa Hal ini Diriwayatkan oleh Hangzala bin Ali Bahwa Mohjan bin Al-Adra Meriwayatkan Kepadanya Yang Diriwayatkan adalah Doanya seperti ini Nabi bersabda Allahumma inni As'aluka Ya Allah Bi anna kal Wahidul ahad Assumatul ladhi Lam yalid Walam yurad Walam yakullahu Kufuan ahad Antagfirari Dhulubi Innaka Antal Ghofurul Rahim Hadis Riwayat Abu Daud An-Nasai Dan Ahmad Itulah Doa yang Bisa Dibaca Di ujung Tahiyat Akhir Setelah kita Membaca Solawat Ibrahimiyah itu Sudah selesai Ya Sampai dengan Innaka Hamidun Majid Itu Kemudian Dilanjutkan dengan Doa ini Kami baca Sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Ini As'aluka Ya Allah Bi'annakal Wahidul ahad Assumatul ladhi Lam yalid Walam yunad Walam yakullahu Kufuan ahad Antagfirali Dhulubi Innaka Antal Ghofurul Rahim Yang artinya Ya Allah Sesungguhnya Aku Memohon Kepadamu Bahwa Sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Esa Zat yang Bergantung Kepadanya Segala sesuatu Tiada Beranak Dan tidak pula Diberanakkan Dan Tidak ada Seorangpun Yang Setara Dengan dia Semoga Engkau Mengampuni Dosa-dosaku Sungguh Engkau Adalah Zat Yang Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang Itulah Arti dari Doa Yang Sangat Mustajab Dati Jika kita Ingin Mendapatkan Ampunan Dari Dosa-dosa Kita Dan Ingin Cita-cita Kita Cepat Tercapai Mudah-mudahan Ada manfaatnya Dan Membawa Keberikan Di dalam Hidup kita Ada kesalahan Kegilapan Kami Mohon maaf Yang seterus-terusnya Akhirul kalam Bila hitau Baik Walidayah Walidayah Walbarokah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh маленьka Dolce Lepug Dari Leperg